Halo Football Lover, jumpa lagi di channel Gelandang Pertahan Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan update seputar dunia sepak bola Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan di Bandung jelang menghadapi Bangladesh dalam FIFA Match Day yang akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Dalam pemusatan latihan jelang pertandingan melawan Bangladesh Para pemain timnas tampak lebih banyak mendapatkan meneluh latihan pasing Pelatih timnas Sintayong mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menjaga sentuhan bola para pemain Kemarin di Jakarta sudah latihan pemulihan dan hari ini fokusnya ke latihan pasing Jadi biar sentuhan bola para pemain lebih baik Jadi hari ini fokus ke latihan pasing kata Sintayong Terkait kondisi para pemain Sintayong mengatakan beberapa pemain memang mengalami cedera setelah tampil di SEA Games 2021 Vietnam Karena itu belum semua pemain bergabung di hari pertama pemusatan latihan timnas di Bandung Sejumlah nama seperti Evan Dimas dan Egy Maulana Vikri pun absen dalam sesi latihan karena mengalami cedera Sintayong tak menampil hal tersebut agak membuatnya khawatir Secara keseluruhan semua pemain sebenarnya berada dalam kondisi baik Tetapi setelah dari SEA Games ada beberapa pemain yang mengalami cedera Ungkap Sintayong Jadi ada yang masih rehabilitasi dan terapi Jadi belum total satu tim yang saya mau Memang jadi sedikit khawatir untuk masalah ini imbuh dia Meski begitu Sintayong menantap laga melawan Bangladesh dengan kepercayaan diri tinggi Dia menargetkan Indonesia bisa meraih kemenangan di laga tersebut Target pastinya kemenangan jadi tentunya akan mempersiapkan dengan baik Tegas mantan pelatih Korea Selatan itu Oke sekian dulu guys update bola hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa